Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal yang dikaitkan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari bahasa latin colleri yaitu mengolah atau mengerjakan. Biasa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Depada bulan Agustus 2015 yang baru saja berlalu beragam festival hadir di Indonesia. Mulai dari festival Dieng pada awal Agustus hingga yang terakhir festival budaya internasional yang berlangsung di Purwakarta, Jawa Barat. Lantas seperti apa parade festival budaya Indonesia yang telah berlangsung dan dihadiri ribuan turis dan wartawan manca negara? Berikut ini informasinya. Pada festival budaya yang pertama hadir dari Jawa Tengah, tepatnya di Kompleks Candi Arjuna Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjar Negara yang menampilkan kegiatan seluruh kesenian tradisi di Dieng. Festival budaya Dieng yang ke-6 ini berlangsung pada tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 2015. Festival tahunan ini dikelar dengan acara puncak pemotongan rambut anak gembel Dieng, nampak tilas keliling dataran tinggi Dieng, minum purwaceng atau minuman khas Dieng secara bersama-sama, penerbangan balon, pagelaran musik jazz atas awan, dan festival lampion. Mengangkat tema Culture for Harmony, festival budaya ini dapat terlaksana berkat kerjasama dari masyarakat Dieng yang tersebar mulai dari desa Dieng Kulon, kecamatan Batur, Kabupaten Banjar Negara, dan bantuan dari kelompok warga dari 10 desa di kawasan dataran tinggi Dieng. Berikutnya, kita bergeser ke Jawa Timur tepatnya di Jember. Jember Fashion Carnaval ini merupakan parade busana unik yang berlangsung di alun-alun kota Jember. Parade yang berlangsung pada tanggal 27 sampai dengan 30 Agustus 2015 berlangsung meriah dan mempesona. Hal ini tentu saja terlepas dari peran seorang desainer terbaik tanah air Dienan Faris, sekaligus pendiri JFC atau Jember Fashion Carnaval. Peragahan busana ini tidak hanya menampilkan busana khas negeri tercinta kita Indonesia, akan tetapi juga budaya dari luar negeri yang disebut World Class Fashion Carnival. Parade busana unik ini mengangkat tema utama yakni Wonderful Archipelago Carnival Indonesia. Dengan parade busana yang menampilkan tema kerajaan seperti Majapahit, Reo, Pegasus, Lionfish, Melanesia, Ikebena, Fossil, Egypt, Perret, dan Circle. Parade busana unik yang sudah memasuki tahun ke-14 ini berhasil menyedot perhatian juru foto atau fotografer. Bukan saja dari dalam negeri, akan tetapi juga manca negara. Total terdapat 3.711 fotografer yang mengabadikan momen unik busana fashion di Jember ini. Selanjutnya kita menuju Lampung, Sumatera Selatan. Festival Krakatau merupakan salah satu perhelatan kebudayaan unggulan dari Provinsi Lampung. Festival yang diramaikan dengan karnaval, atraksi seni tradisional, pameran, dan juga berbagai lomba. Karnaval budaya Lampung Culture dan Tapis Carnival kelima ini diselenggarakan di Jalan Dr. Susilo. Kegiatan ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan Festival Krakatau yang pelaksanaannya berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 30 Agustus lalu. Dalam festival ini, 12 kebupaten atau kota yang terdapat di Provinsi Lampung dan di luar daerah Lampung menurut hadir meramaikan acara. Seperti daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Oku Sumatera Selatan, Kabupaten Sleman, Provinsi NTB, dan Provinsi Banten. Pak gelaran ini mencatat seribu orang lebih yang turut ambil bagian dalam Festival Krakatau ke-25 ini. Berikutnya pak gelaran budaya yang juga menyedot perhatian dunia adalah Festival Budaya Dunia yang berlangsung di Jawa Barat Purwakarta Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Purwakarta ke-184 dan hari jadi kabupatennya yang ke-47 pemerintah Kota Purwakarta menggelar Festival Budaya Asia Pasifik yang sudah memasuki tahun ke-4 dalam penyelenggaraannya. Pada tahun ini yang telah berlangsung akhir Agustus lalu tercatat 10 negara, 10 provinsi, dan 10 kabupaten atau kota di Jawa Barat yang terambil bagian dalam kemeriahan Festival. Menjadi istimewa karena diikuti oleh Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Myanmar. Acara ini berlangsung di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Jumah, kemudian menuju Gedung Kembar, dan Jalan Kaka Singawinata. Dalam perada tersebut terlihat empat kereta kencana milik pemerintah Kabupaten Purwakarta yang diarak dengan puluhan pasukan berkuda dan gerobak sapi. Yang paling menyita perhatian adalah Festival Topeng yang dinamakan Sarung Iket Topeng atau Saket berhasil memecahkan rekor muri atau Museum Rekor Indonesia Karena festival yang diikuti 53.000 peserta tersebut tercatat sebagai seni budaya yang unik, original, dan melibatkan banyak peserta. Mirsa, itulah tadi beberapa festival budaya yang berlangsung serentak di bulan kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia. Semoga dengan perada festival budaya tersebut, kita semakin bangga dan mencintai negeri ini. Terima kasih telah menonton!